Petugas gabungan Satpol PP, Jombang, dibantu dengan TNI dan juga Polri menggerebek praktek prostitusi di tengah sawah. Dalam penggerebekan itu, petugas menangkap dua wanita dan enam pria yang diduga sedang bertransaksi. Petugas gabungan tendiri dari Polri PP, PORI dan TNI menggembala menggerebek area pesawahan yang terletak di desa Madiopuro, Kecamatan, Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di lokasi petugas memeriksa identitas dan barang bawaan warga. Razia ini dilakukan menyusul adanya laporan warga mengenai praktek prostitusi di area pesawahan. Petugas yang menyusul di lokasi mendapatkan sepeda motor milik warga yang disembunyikan di antara semak-semak. Enam orang pria dan dua wanita yang diduga melakukan prostitusi di bawah petugas. Oleh petugas, kedelapan orang langsung dibawa ke kantor camat, Sumobito, Jombang. Ada aktivitas prostitusi yang sangat meresahkan masyarakat sekitar. Yang mana di situ ada indikasi memang drop-dropan dari luar. Yang pada akhirnya menjadi keresahan. Praktek prostitusi di area pesawahan di desa Madiopuro, Jombang ini sudah berlangsung satu tahun lebih. Petugas mengimbau kepada warga setempat untuk segera melapor jika ada praktek prostitusi di lingkungan warga. Dari Jombang Jawa Timur, Muftar Bagus, Ayus Noporkan.